Baik sahabatku kesimpulannya bahwa setiap individu harus menghargai waktu karena waktu itu tidak akan pernah kembali kepada kita dan waktu masa depan itu tidak akan pernah kita ketahui seperti apa maka yang sebaik-baiknya kita bisa lakukan adalah hargai waktu yang saat ini kita terima berbuatlah yang terbaik saat ini jangan sia-siakan karena setiap upaya yang kita kerjakan hari ini akan berdampak bisa jadi kebaikan atau keburukan di masa depan tergantung apa yang kita kerjakan hari ini